Intro Ramadhan kali ini Nia dan Nia Ti dirundung Awan Duka Putri sulungnya Olivia Natania yang akrab di Sapaoi Kehilangan bayi kembar yang dilahirkannya di hari kedua puasa Seperti inilah suasana tahlilan hari ketujuh Meninggalnya cucu kedua Nia dan Nia Ti Sempat menimang bayi kembarnya hanya untuk beberapa saat Ooi harus mengikhlaskan kepargian kedua buah hatinya tersebut Muhammad Miki Prasetya dan Muhammad Miko Prasetya adalah nama yang diberikan Ooi pada si kembar Kini Ooi dan Nia hanya bisa mengenangnya lewat sepasang gelang rumah sakit Yang melingkar di pergelangan tangan Ooi Ini kondisinya ini kan mendadak Aku ini lahir di usia 6 bulan Sedangkan kelahiran masih 9 bulan pikirannya Jadi persiapan lebih ke Aduh pengen main ya pengennya gak ada persiapan khusus Beli ini beli ini beli ini gitu kan Belum sih kesitu Ya tapi sudah mempersiapkan wah nanti kita punya anak laki-laki kembar gitu Itu sih yang palingnya seks sebenarnya kalau masalah baju apa itu belakangan Aku tuh bukan kalau dibilang keguguran gak keguguran gitu kan Karena lahir Lahir aku sempat ketemu Mereka sempat hidup Tapi Hanya beberapa saat gitu Dan Gimana ya Kondisinya juga Karena apanya Satu mungkin aku juga kan Terlalu deket Terlalu Bukan masalah terlalu deket jaraknya Karena mungkin Kecapean Kalau sebagai seorang ibu Namanya kehilangan pasti sedih Terus Sempat berapa hari ini Ngerasa kayak Ya Gimana ya 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 kayak ngerasa Sepi gitu kan Biasanya kan kalau misalkan di perut ada yang mendang-nendang Atau gimana gitu Kalaupun lahir biasanya ada Ya Udah main di rumah gitu ya Itu sih ngerasanya untuk Beberapa hari ini Tapi ya Coba diikhlaskan Dan berusaha untuk Ingat lagi kalau Mereka udah Diambil Dan Allah lebih sayang Sama mereka Ini jelas ini Kenang-kenangannya Ini kan Ini sempat lahir Ini gelang ibunya Ini bayinya Ini gelang ibunya Jadi Jadi ini tuh gelang sebenarnya Harusnya dilepas saat keluar rumah sakit Tapi aku minta tolong Minta tolong Sama Sama semuanya yang ada disitu Pokoknya suster Segala macem Minta tolong Jangan Boleh gak Jangan dilepas Karena aku gak punya apa-apa gitu Tidak punya sesuatu gitu Kalau Aku udah pernah Melahirkan Setidaknya kan Orang mungkin taunya Oh iya Mungkin keguguran Atau apa Kondisinya gak kayak gitu Aku sempat meluka Anak aku Aku sempat lihat Anak aku Cuma ya Allah berkata lain gitu Karena kan paling berat itu Saatnya tau gitu Kita Ya emang aku udah punya anak Cuma kan Saatnya kita ke rumah sakit lahiran Balik gak bawa anak Kayaknya Aduh ya Allah Gak bawa apa-apa gitu Jadi ya Mungkin gelang ini Bisa jadi kenan penangan U tou jururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Terima kasih.